Tidak kalah dengan produk impor, ada banyak produk coklat buatan Indonesia yang bahan bakunya berkualitas dan berasal dari hasil panen petani kakao Indonesia. Kakao tadi kemudian diolah menjadi beragam produk coklat yang tidak hanya bernilai jual, namun juga variatif baik dari segi rasa maupun pengemasan. Salah satunya adalah pipiltin kokoa yang mengusung tema coklat dengan cita rasa Indonesia, mulai dari coklat transiki khas Papua yang memiliki karakteristik krimi hingga coklat Bali yang memiliki rasa keberi-berian. Dan yang terbaru adalah coklat asal Kalimantan Timur, tepatnya di Kampung Merasa, Kabupaten Berau. Coklat Kampung Merasa memiliki kadar coklat 74% dan memiliki rasa manis seperti madu dan aroma yang segar seperti sitrus. Biji kakao asal Kampung Merasa diakui memiliki kualitas yang sangat baik hingga lolos seleksi di level 8 besar Indonesia untuk Kakao Excellence Award yang diuji di Paris Salon du Coklat tahun 2021 kemarin. Di luar dari rasanya yang enak, pipiltin bekerja sama dengan 4 NGO untuk mengusung aspek konservasi, ekoturism, dan sustainability. Kemasan dari coklat kampung merasa juga memiliki konsep yang unik, menyatukan aspek konservasi di hutan dan keindahan flora fauna hutan Kalimantan Timur. Narasinya burung enggang itu kan dia terbang ribuan kilometer dan menebarkan benih. Jadi kalau bicara tentang konservasi alam, gak bisa tanpa burung enggang ini gitu loh. Nah ini story yang mungkin kalau ngeliat aja mungkin gak terlalu tahu kan maksudnya apa. Tapi disitulah makna-makna yang ada ya sampai dengan kreasi-kreasinya khasnya si Kalimantan Timur. Bergeser ke Yogyakarta, ada produsen coklat khas Indonesia lainnya yang sudah mulai berproduksi sejak tahun 2013. Coklat dalam, kerap dipilih sebagai buah tangan ketika berkunjung ke Yogyakarta. Berawal dari rasa klasik coklat seperti dark, milk, dan white chocolate, kini mereka telah meramu lebih dari 30 rasa coklat dengan cita rasa Indonesia. Beberapa varian yang unik diantaranya ada coklat rasa es cincau jeruk nipis, coklat rasa es kelapa muda koko pandan, dan coklat rasa es rujak. Tak hanya itu, mereka juga membungkus coklatnya dengan cerita-cerita tentang Indonesia. Meski hanya memiliki satu gerai saja di kawasan ngampilan kota Yogyakarta, produk-produk coklat ini telah didikmati konsumen dari banyak kota di Indonesia. Bahkan konsumen dari sejumlah negara jiran juga telah membeli langsung, seperti dari Malaysia, Singapura, dan Filipina. Keberhasilan mengolah berbagai rasa telah membuat coklat dalam melahirkan produk terbaru, bond beans, yang diklaim 100% asli Yogyakarta. Bond beans sendiri artinya biji kakao yang berasal dari kebon. Biji kakaonya dari Gunung Kitul, petaninya ada di sana di daerah Gumawang, kayak gitu, terus kami ketemu, terus melihat potensi kakaonya, ternyata kakaonya sangat bagus, terus kita olah menjadi coklat pertama kali tahun 2015, dan batch pertamanya kami kembalikan dulu kepada petani. Karena ternyata si petani ini, Pak Edi ini, dan juga kelompok taninya, belum pernah merasakan coklat dari hasil kebunnya sendiri. Produk-produk coklat dalam dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp60.000. Tim Liputan CNN Indonesia